Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Raja Wali Printing dan Advertising. Pada kesempatan kali ini kita akan buat papan nama dada tanpa resin, yang hasilnya seperti ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk buat papan nama dada ini, stiker transparan, lem Alteco, akrilik susu, akrilik bening, dan magnet untuk penjepit. Serta, stiker emas. Nah, cara pembuatannya adalah, nanti kita cetak nama di atas stiker, menggunakan print terbiasa dengan tinta dye. Bagaimana proses pembuatannya? Saksikan terus channel ini, pembuatan papan nama dada tanpa resin, dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, ini dia teman-teman hasil yang kita print di atas stiker transparan. Kita potong-potong dulu, nanti kita tempelkan di atas micanya ya teman-teman. Setelah ini, nanti di akrilik yang bening ini, supaya nanti dia warnanya warna gold ya, warna emas. Kita tempelkan stiker ini di akrilik yang transparan, teman-teman. yang putih. seperti ini ya teman-teman, kita rapikan dia, potong yang tidak diperlukan. Setelah itu kita tempelkan yang sudah kita print tadi, yang sticker tadi, teman-teman. Ini ya teman-teman ya. setelah ini kita akan lem, kita satukan akrilik yang bening dengan yang susu yang sudah ditempel stiker. seperti ini. Ya, kita tempelkan di atas ini, menggunakan lem Alteco. kita tuang lemnya di atas di tengah seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian langsung kita satukan dengan akrilik yang bening. ditekan dulu teman-teman sampai dia kering, kita tunggu dia kering. kemudian nanti akan kita rapikan dengan pinggirannya ini, kita rapikan dengan gulindra. kemudian nanti akan kita rapikan. di sekitar dan akan kita balik. kita teruskan alat di tengah. kita akan buat apa, kita selanjutnya. kita lakukan yang sama sekali. kita akan terima kasih. kita sudah menarik. kita masuk ke dalam bijan dan sehingga kita untuk menyikapkan. kita akan saya menarik, kita akan saya menarik. kita akan menarik. selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi ini dia hasil akhirnya papan nama dada yang sudah kita buat kita tinggal pasangkan magnet di belakangnya ya teman-teman seperti ini tinggal ditempel ini magnetnya ya teman-teman oke sekian dulu video kali ini bagaimana cara membuat papan nama dada tanpa menggunakan resin jangan lupa untuk di like share dan subscribe terima kasih teman-teman